Kata nabi anda punya anak dari kecil ajarin sholat Sholat, kalau naik jadi balik, kerjakan terus Kasih pelajaran membuat dia mengerti Kalau masih susah, berikan pelajaran Ini sering diterjemahkan dengan memukul Mukul di Arab, beda dengan konteks mukul sekarang Mukul di Arab itu ngasih pelajaran supaya ngerti Anda bisa terjemahkan dengan konteks lain Uang jajannya tahan Yang kesukaannya simpan dulu Bisa dengan konteks kekinian Tapi poinnya, kenapa anak anda dari kecil ajarin sholat Sampai kenalkan dengan masjid Ajarin 3 tahun bawa ke masjid Kenalkan dengan masjid Tidak ada masalah lari-lari itu sebelum waktu sholat Kenalkan dulu Dulu orang-orang itu begitu sebelum waktunya dikenalkan Jalan, begitu lari, biarin dulu Setelah itu diberi pengertian Nah, ini bukan tempat berlari Yang berlari di sana nanti Yang di sini nanti akan ada orang-orang baik semuanya Terus anda-anda lihat berbaris Baris tapi, kalau pengen baik ikutan baris nanti Terus nanti ada yang mimpin di depan Namanya imam Imam itu siapa ya? Tetangga kita bukan yang Pak Imam Bukan Bukan Kalau tetangga kita namanya Imam S. Arifin Kalau yang ini imam sholat namanya Imam sholat itu nanti akan pimpin Menyembah Allah Allah siapa ayah? Allah itulah yang memberikan ayah rizki Allah itu yang memberikan ayah rizki Sehingga bisa beli tobot buat kakak Beli robokar poli Ini yang poli, ini yang embers, ini yang heli Ini untuk kakak semuanya tuh Yang kasih Allah Nanti kalau kakak bagus bisa ikut rapi di sini Allah akan senang Akan ditambah lagi oleh Allah Oh begitu ya? Datang Begitu caranya Ini bukannya waktu sholat belum dikenalin Tadi bawahnya main-main di masjid Bahkan ada yang agak repot lagi Di rumahnya susah diatur Dia atur Dibilang Kamu ini susah diatur Main sana ke masjid Disuruh main Ya main di masjid Yang salah bukan anaknya Orang tuanya